Intro Pemirsa terima kasih PIN masih bersama kami berita selanjutnya Mahabarakat Kebijakan Menko Kemaritiman One Investasi Luhut Bin Sarpancaitan Namun menyatakan pelaku perjalanan domestik transportasi darat, laut, one udara Kadang perlu lagi menunjukkan bukti tes antigen one PCR negatif Asalkan sudah mendapat dosis vaksinasi lengkap Mendapat tanggapan dari wakil rakyat di Banjarmasin Sehingga kebijakan tersebut akan menghemat APBD Kebijakan Menko Kemaritiman One Investasi Luhut Bin Sarpancaitan Wai Jumpa Pes Virtual Senin 7 Maret 2022 Namun menyatakan pelaku perjalanan domestik transportasi darat, laut, one udara Kadang perlu lagi menunjukkan bukti tes antigen one PCR negatif Asalkan sudah mendapat dosis vaksinasi lengkap Mendapat tanggapan dari wakil rakyat di Banjarmasin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali FSE Wai Takuni Prima TV Jelang Tengah Hari Selasa 8 Maret 2022 Menyatakan sangat mengapresiasi karena berdampak positif Lantaran mengurangi biaya atau kos perjalanan dinas keluar daerah Sehingga kebijakan yang akan dituangkan dalam surat edaran Kementerian Kemaritiman One Investasi RI tersebut akan menghemat APBD Politisi Partai Gokar ini menegaskan Bila selawas ini biaya tes PCR antigen untuk keperluan perjalanan dinas ditanggung APBD Namun dengan adanya surat edaran tersebut Maka keredal lagi dana yang disiapkan untuk menyatakan terbebas dari wabah COVID-19 Matnor Ali F. menyatakan Kebijakan tersebut sangat bagus bila hanya diberlakukan bagi pelaku perjalanan Nang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap nang sesuai dengan standar WHO Bagus kah atau gimana? Dampaknya begini ya Dampaknya begini Kalau dihapusnya PCR itu tidak dilakukan lagi Dampak positifnya itu kos Kos perjalanan dinas Itu akan menjadi berkurang Karena dari sesuai dengan peraturan wali kota Bahwa yang dilakukan dibayar oleh wajib oleh pemerintah kota perjalanan Apakah itu anggota Dewan tersendiri Walaupun ASN pejabat struktura Itu PCR akan dibayar Artinya kalau memang itu tidak dilakukan lagi Kita tidak ada potensi pembayaran Berarti tidak ada klaim-klaiman ke pemerintah Bila tidak ada klaim-klaiman pemerintah kota tidak mengeluarkan kos Matnor Ali F. menambahkan Jika peraturan dari pusat tersebut nantinya diterapkan Warga tetap diminta untuk menjaga protokol kesehatan Dengan baik supaya aturan tersebut bisa berjalan secara berkelanjutan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.